Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Jakarta Saya selalu mengikuti kajian-kajian Buya via live streaming Mohon doakan semoga istiqomah Buya Mohon maaf yang ingin saya tanyakan begini Buya Dalam euforia politik di negeri kita ini Setiap paslon berlomba menarik perhatian rakyat untuk dipilih Termasuk tokoh agama yang masuk dalam kontes politik saat ini Namun yang sangat disayangkan tokoh agama tersebut juga terlibat Dalam aktivitas pesta politik yang tidak pantas dilakukan Khususnya sebagai orang yang menyandang gelar tokoh agama Bagaimana kita memandang dan menyikapi hal semacam ini Buya? Baik, berpolitik adalah sangat syari'i Asalkan caranya benar dan niatnya benar Siapa saja boleh berpolitik Berpolitik kan siasat bagaimana sampai kepada tujuan Dan tujuannya harus mulia dan caranya mulia Itu berpolitik Dalam urusan kenegaraan ulama pun boleh ikut campur dan berpolitik Akan tetapi tentunya harus disertai niat yang benar karena Allah Tidak salah Ulama berpolitik tidak ada masalah Tapi ingat harus benar-benar karena Allah Bukan karena pangkat yang dicari Bukan karena tergiur sama dunia Jangan dianggap seorang alim tidak tergiur sama dunia Oh banyak, Nabi juga menyebutkan Ada ulama' su' Ilmunya digunakan untuk mencari dunia juga ada Makanya yang perlu dibinaikan adalah niat Siapapun anda Saudagar atau apapun Kalau anda ingin pentas di panggung politik Anda ingin berkiprah dalam berpolitik Pertama dibinaikan adalah niat Niat karena Allah Kemudian setelah niat karena Allah Ingat, tujuan sebaik apapun Jika cara anda meraih tujuan itu tidak baik Tidak akan sampai kepada tujuan Prosesnya yang benar syarii dong Pengennya baik Tapi caranya tidak syarii, tidak sampai kepada tujuan Maka kiai berpolitik bukan dilarang Boleh-boleh saja Akan tetapi ingat niat yang benar Kemudian Masalah kiai yang ikut Di panggung politik Kemudian Ini adalah Ingat Ada satu yang diungkapkan oleh para ulama Zallatul alim Tufsidul awalim Zallatul alim Zallatul alam Ada seorang alim satu sesat Salah Itu akan berusak alam Satu alim rusak Sesat Akan merusak Orang banyak Kalau orang bodoh sesat Dia sendiri Tapi kalau ada orang alim sesat Yang kebawa orang banyak Baik Maka waspada Kalau anda sebagai seorang alim Anda diikuti Anda akan bawa dosanya orang banyak Jangan sampai anda sebagai seorang alim Hanya menginginkan sebuah pangkat Anda tidak tahu di balik itu semuanya Tersembunyi di hati kerinduan kepada pangkat Bukan Allah Kalau tujuan anda adalah Allah Beres Urusan anda dengan Allah Kalau salah berijtihad Akan dimaafkan Tapi yang tersembunyi di hati Hubud dunia Cita dunia Cita pangkat Yang akan merendahkan siapapun anda Ini nasihat untuk siapapun Termasuk nasihat untuk saya sendiri Lihat Kalau karena Allah Aman Mungkin salah ijtihad Tapi kalau bukan karena Allah Tidak akan sampai kepada Allah Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian ini Kalau kita menemukan Ini kan nasihat untuk siapapun Mungkin seorang ustad Atau alim Yang ingin masuk panggung politik Maspada Dunia itu akan ditinggalkan Jangan sampai kita nanti Ada seorang alim Termasuk yang paling busuk Di neraka adalah orang alim Yang tidak mengambalkan ilmunya Yang paling busuk Ini nasihat untuk diri saya sendiri Yang sering pakai gayanya Seorang ustad Padahal saya masih Saya mengikuti gayanya ustad Biar dimasukkan golongan ustad Saya belum ustad Akhirnya nasihat untuk semuanya Ingat Nanti neraka yang paling busuk Adalah orang alim Dan yang paling ditakutkan Nabi bukan dajjal Tapi seorang alim Yang tidak memanfaatkan ilmunya Ilmunya tidak memaksud Itu yang paling ditakut Dibakuin dari Nabi SAW Nasihat untuk semuanya Bukan anda Anda tidak perlu merasa Nasihat untuk saya sendiri Takutlah kepada Allah Pikir panjang Akhirat Jangan hanya urusan sesaat Hanya diiming-iming Pondok dibangun Tapi anda masuk neraka Untuk apa? Jangan hanya diiming-iming Urusan dunia Apalagi kedudukan Kedudukan tidak lama Lima tahun lengser Misalnya Empat tahun runtuh Ada yang baru masuk mati Allah Takutlah kepada Allah Hei Yahya Saya tidak nyuruh orang lain Ini nasihat Biar saya Saya perdengarkan Untuk telinga saya sendiri Karena telinga saya yang paling dekat Dengan mulut saya Baik Kemudian ini Dan juga nasihat siapa pun Yang mau mendengar nasihat ini Wahai para ustaz ulama Yang anda terjun di panggung pulih Sungguh kami mencintai anda Ingat Kalau ternyata anda sudah masuk wilayah yang salah Masih ada kesempatan Tobat Jangan lanjutkan Sebelum semakin banyak orang mengikuti anda Takutlah kepada Allah Ada akhirat Ada hari kiamat Yang selalu anda serukan Setiap saat Ada neraka Ada jahannam Yang selalu anda sebut-sebut Di mimbar anda Anda jangan mendekat ke sana Ayo kembali Ini nasihat kepada ustaz Yang terjun dalam dunia politik Tapi tidak waspada Tidak hati-hati Akan tetapi membela Hawa nafsunya Membela ambisinya Membela keinginan Untuk mendapatkan pangkat dan dunia Masuk wilayah yang sangat pusuk Diancap oleh Nabi Hubbud dunia Cinta kepada dunia Dan cinta kepada pangkat Bahkan diatakan oleh Nabi Sangat bahaya Ma'adhi bali Jai'ani Tidaklah dua serigala yang lapar Ursila bi khonamin Dilepas di kalangan Domba-domba Bi afsada Tidak akan lebih mengerikan Daripada seorang laki-laki Yang rindu kepada pangkat dan dunia Kalau serigala dilepas Di kalangan domba-domba Maka kutailah Domba akan hancur Berantakan Apalagi serigala itu Lapar Lapar dua Serigala itu lapar Kalau satu Kalau makan kambing Nyantai Tapi sifat rakusnya Kalau lihat temannya itu makan Padahal di mulutnya ada Dia tidak mau Tidak terima Terus Dan seorang Yang cinta kepada pangkat dan harta Akan lebih kecem daripada Serigala tersebut Lihat Akan melakukan apa saja Sehingga akan terhinakan Di hadapan Allah SWT Apalagi kalau anda atas nama Seorang ustaz Wahibbukum fillah Sungguh kami mencintai anda Karena Allah Jika langkah anda salah Cepatlah kembali kepada Allah Satu Kemudian yang kedua Bagi anda semua yang menyaksikan Mungkin ada ustaz yang kepleset Ketailah Saya tidak bicara tentang kepleset Urusan agama Urusan pilihan di akhirat Tapi saya melihat Saya mengajak berdiskusi Tentang orang kepleset di dunia Kalau anda yang lihat orang kepleset Kalau itu umat la'illah Allah kepleset kakinya Anda harus merasa kasian Allah Kan begitu Akan tapi kita sering Tidak punya kasih sayang Kalau ada orang kepleset Tepuk tangan Bahkan jadi bahan Allah Anda necekan Kalau ada seorang alim Kepleset Mestinya tangis Kita lebih besar Daripada seorang awam Yang kepleset Tapi kadang kita duasai Kebencian Cacim maki Kita tidak boleh mencacim maki Tidak boleh mengolok Kalau ada seorang ustaz Seorang alim Yang kepleset Dalam langkah-langkah politiknya Misalnya Anda doakan setiap saat Yang pertama Semoga Allah memberikan Hidayah kepadanya Ini tanda iman anda Yang kedua Anda istighfar untuk dia Karena itu kesalahan Anda istighfar Anda istighfar kepadanya Mohon Allah Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Yang ketiga Ketahuilah Anda jangan ikuti Bersama kesalahannya Misalnya masalah pilihan-pilihan politik Anda ada yang ikuti Tapi ingat Yang keempat Anda jangan mencaci Dan mengoloknya Anda jangan mencaci Dan mengoloknya Ini bukan panggung Di dunia anda Itungannya dihadapan Allah Dan dicacim maki Dan Allah Ini nasihatnya kedua Untuk kita Kemudian lanjutnya Nasihat selanjutnya Untuk kita Jangan biasa kita fanatik Fanatik kepada manusia Fanatik kepada hak Yang dibawa oleh manusia Fanatiklah kepada Kebenaran Yang dibawa oleh manusia Kalau orang fanatik Kepada manusia Repot Biarpun salah Tetap saja diikuti Bukan begitu Secara Nabi Mengajarkannya Masanya Khudil Sampai dikatakan Khudil hikmah Tawala min affahil majanin Ambillah hikmah Kebenaran Biarpun itu Omongan orang gila Selaki benar ikuti Itu adalah orang Tidak fanatik Watinggalkan kebatilan Walau min affahil akharim Aukhramin Tinggalkan Kebatilan Termasuk dalam ini Kalau bicara politik Biarpun keluar dari mulut Atau itu langkah Yang diambil oleh Orang akramin Orang mulia Yang selama ini Anda sanjung Anda muliakan Anda jangan ikuti Dalam hal ini Kenapa? Anda punya urusan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Permasalahan kita itu Sering dikuasai dengan Fanatik buta Kalau sudah Yang ngomong itu Harus Seolah-olah Seolah-olah Ngalah-ngalahkan Nabi Tidak Justru tanda cinta kita Itu jangan diikuti Setelah kita tidak Mengikuti dia Berarti dia akan sadar Kembali kepada Allah Sudah salah Diikuti Masya Allah Dia semakin besar Dengan kesalahannya Semakin sombong Dengan kesalahannya Dia masuk neraka Tataannya apa? Semuanya dari kita Keseretkan neraka Jahannam Jauhi kefanatikan Yang buta Selagi itu kebatilan Khususnya langkah-langkah Politik Anda tidak perlu Mengikuti dia Kemudian setelah itu Hentikan cacimaki Hentikan Allah-Allahan Kita sudah biasa Dengan Allah-Allahan Mencacimaki ulama ini Ustadz ini Masya Allah Kita biasa cacimaki Dan cacimaki bukan Pendidikan dari Nabi Al-Muslim Al-Mu'min Laisa bisyad Laisa bisab Wala bila'an Wala bita'an Orang Muslim yang haki Itu tidak biasa Mencacimaki dan mengolok Akan tapi ketahilah Memberi kasih sayang Mendoakan dengan doa yang baik Inilah yang bisa kami Sampaikan berkenaan dengan Masalah politik Yang ada di negeri ini Ingat Apa yang harus Anda lakukan Mendoakan Istiqbar untuk dia Jangan ikuti Kemudian Anda jangan fanatik Kalau memang Biarpun itu adalah Ayahandamu sendiri Tapi kalau langkah politiknya Salah Anda tidak perlu mengikutinya Justru di saat Anda Tidak mengikuti Anda cinta Sehingga Ayahanda Akan segera Kembali Maka Anda selamat Dan dia selamat Tapi yang menjadi masalah Dan fanatik buta Seolah-olah dia adalah Tidak bisa bersalah Kemudian Disusupi oleh penyakit Yang ada di dalam hati Yaitu Hubud dunia Hubul jah Cinta dunia Dan cinta pangkat Hancurlah kita Hancurlah kita Di akhirat Tidak punya kebahagiaan Semoga Allah Menyelamatkan kita semua Dan semoga Allah Memberikan petunjuk Kepada ustad-ustad yang kepleset Dalam pilihan politiknya Dan semoga Allah Mengampuni mereka Dan semoga Allah Mengampuni mereka Semoga Allah Mengampuni mereka Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan mereka Ke jalan yang Allah Ridai Dan semoga Allah Menjaga lesan kita Dan ketikan tangan kita Dari mencaci Para ulama Mencaci Para ustad Dan harus Anda Taubasannya Semua dari manusia Bisa melakukan kesalahan Dan orang kepleset Itu perlu dikasihani Bukan dicaci Anda pun tidak mau kepleset Kenapa Anda bersyukur Sikat ada orang kepleset Jangan-jangan hati Anda Juga sudah rusak Kasih sayang Harus kita hadirkan Di saat-saat seperti ini Kita menangis Lihat ada ustad fulan Ustad fulan Tidak ada Kecuali panjatan Doa setiap malam Harus Astaghfirullah Liwalah Ya Rabb Ampun ya aku dan dia Ampun ya aku dan dia Ampun ya aku dan dia Karena dia seorang tokoh Yang selama ini Dicintai oleh ulama Akatemimlah melakukan Satu kesalahan Dalam pilihan politiknya Anda tidak perlu mencaci Kalau Anda punya iman Jangan caci Tapi doakan Dan doakan Dan doakan Istifatlah untuk dia Selamatlah Anda Dan selamatlah beliau InsyaAllah Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton